Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yanti Solistiana Dengan nama keambah 3 186 7 dari kelas A Disini saya akan mempresentasikan tentang Embryo dari tanaman jagung Dengan nama latin Zimace Berikut penjelasannya Yang pertama adalah pengertian dari tanaman jagung Menurut Krishna Murthy, tahun 2010 Tanaman jagung merupakan tanaman serelia Yang berasal dari benua Amerika Tepatnya di negara Meksiko Tanaman ini masuk ke dalam jenis rembut-remputan Dengan tipe biji monokotil Termasuk tanaman pangan dunia yang penting Selain gandum dan padi Biasanya digunakan sebagai sumber pangan alternatif Jika beras tidak ada Nah jagung ini memiliki banyak kegunaan Karena hampir seluruh bagian dari tanaman tersebut Dapat dimanfaatkan Kandungan dari Zimace sendiri ini banyak mengandung serat Dan kaya akan nutrisi bagi tubuh Biji jagung sendiri memiliki kandungan pati sebanyak 70% Dari bobot keseluruhan biji kering Amilosa 25-30% Amilopectin 7-70% Protein sebanyak 8-11% Asam aminolisin 0,05% Triptophan 0,225% Lemak 3-18% Dan serat pangan yang terdiri dari polisakarida Yang tidak dapat dicerna Seperti selulosa, hemiselulosa, oligosakarida, pektin, gum, dan wax Kandungan dari jagung ini memiliki banyak kemampuan untuk melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit Seperti wasir, sembelit, kanker korektal, dan sebagainya Antioxidan pada jagung juga bermanfaat sebagai antikanker Selain itu, limbah kuli jagung dan daunnya juga bermanfaat sebagai pakan ternak khususnya ruminansia Selain itu juga bisa digunakan sebagai bahan pembuatan kertas Dan bijinya dapat dimanfaatkan sebagai pakan unggas Sebagai pengganti pangan alternatif Selanjutnya, batangnya ini kalau sudah kering bisa digunakan sebagai pengganti kayu bakar untuk memasak Dan di beberapa negara, jagung digunakan sebagai pakan sapi penggemukan Nah itu menurut pendapat dari Suharni dan Yasin tahun 2011 Ini bisa dilihat ya Yang sebelah kanan ini ada Ada Jagung Ini yang normal dan ini yang Yang mutan sebenarnya, ini gak ada hubungannya Cuma bagus aja, saya lihat warnanya Ada warna-warni kayak gitu Terus ini bijinya Ini buah yang sudah dibuka dan ini yang masih menempel pada pohonnya Yang selanjutnya ada embryogenesis dari biji jagung ini Ini ada gambar skemanya Nah untuk yang warna hijau yang di bawah ini Nah disini kan ada zigot Nah zigot ini mengalami perkembangan asimetris Menjadi apikal kecil dan sel-belah sel besar Yang nantinya sel-belah sel besar ini Ini berada pada tahap transisi Nah ini masuk ke transisi yang ini Yang ditandai dengan adanya formasi cell layer eksternal Yaitu protoderm Nah ini bisa dilihat ya Di tahap Kalau 6 DIP ini masuk ke transisi Ini bisa dilihat protodermnya Yang warna hijau yang warna hijau tua Selanjutnya Nah dari tahap 1 sampai 6 ini Tahap 1 sampai 6 Leif primordianya tumbuh di dalam embryo Selanjutnya kita masuk ke tahap koleoptilar Koleoptilar ini terlihat perbedaan Sudmeristem apikal dan Rotmeristem apikal Dan timbul juga tonjulan kecil Yang nanti akan menjadi koleoptil Bisa dilihat Ini koleoptilnya yang tonjulan ini Terus Semakin bertambahnya Hari DIPnya Suspenser mengalami degenerasi Sedangkan bagian lain dari embryo Terus tumbuh Dan cadangan makanan terakumulasi Dalam skutelum Ini bisa dilihat ya Dari stage 1 sampai masuk ke dewasa Ini Suspensernya sudah menghilang Nah sebelum degenerasi suspensor Sebelum degenerasi ini Suspensor akan mengalami Pembelahan yang lebih cepat daripada embryo Kemudian Suspensor tidak lagi tumbuh Nah jadi Semakin tua embryonya itu Suspensernya semakin hilang Ini ada penjelasannya tadi Yang warna hijau tua itu Protoderm Warna gak kekuningan meristem Yang selanjutnya embryo proban Dan ini vascular system Dan yang Agak kebiruan atau toska ini Suspensor Nah untuk yang gambar yang Ada pink-pinknya ini Yang ini Ini cuma kayak sekedar Memberitahukan bahwa Kalau misalkan Perbedaan pertumbuhan dari Seed code Nucelus endosperma dan embryo Nah jadi yang tahap pertama ini Nucelus sama Seed code nya itu Kayak mendominasi Sedangkan endosperma dan embryo Itu kecil banget Terus yang keempat ini Masih mendominasi Cuma endosperma nya Agak bertambah Dan yang delapan ini Nucelus sama Seed code nya itu Agak berkurang Dan Endosperma semakin bertambah besar Selanjutnya Pada tahap 10 Nucelus semakin tipis Endosperma semakin Menguasai nya Dan yang pinggirnya ini Seed code nya agak menipis Walaupun embryo nya masih Belum begitu besar Nah Sampai ke 60 DAP Days after pollination Ini Nucelus nya udah hilang Sama sekali Jadi gak ada Bisa dilihat ini Gak ada warna kuningnya Terus yang embryo nya Udah semakin besar Endosperma nya semakin Menguasai nya Jadi kayak Didominasi Jadi pinjir jago ini Didominasi oleh Endosperma sama embryo Kalau udah tua ya Selanjutnya Ini ada Program Did cell Program Cell did Nah Menurut Fairnot Tahun 2005 Program Cell did Atau PCD Merupakan peristiwa genetik Yang berlangsung Secara otomatis Yang dipicu oleh Perkembangan Dan sinyal lingkungan Dalam peristiwa ini Cell yang telah Memenuhi fungsinya Akan hilang Peristiwa PCD ini Dapat diamati Pada skutelum Dengan pemotongan Adaxial Ke abaxial Dan dengan Pewarnaan tunnel Nah yang bisa dilihat Perbedaan warnanya ya Ini pakai Pewarnaan tunnel Nah Jadi Eksperimen ini Menghasilkan Tiga warna berbeda Yang warna merah tua ini Menunjukkan penyerapan Warna yang kuat Yang pink ini Penyerapan warna lemah Dan yang putih Merupakan zona negatif Dan yang garis putus-putus Yang ini Ini itu merupakan Tempat pemotongan Sehingga menghasilkan Gambar melintang Yang ini Yang ini melintang Nah Jadi eksperimen ini Dapat menjelaskan Bahwa Degenerasi dari Suspensor Yang tadi Saya jelaskan Disini Suspensornya itu Hilang Begitu juga Yang lainnya Nah Dari Suspensornya Hilang ini Bukan karena Nekrosis sederhana Tapi Emang bagian Dari perkembangan Terus Menurut Menurut Fairnot Tahun 2005 Di IP Yang tadi Saya jelaskan Days after Pollination itu Hanya digunakan Sebagai indikasi Karena Perkembangan embryo Sangat bergantung Pada latar belakang Genetik dan kondisi lingkungan Jadi itu Kayak bukan Gimana ya Kayak Enggak pas gitu loh Maksudnya Cuma kayak indikasi biasa gitu Yang selanjutnya Ini ada Embryogenesis Yang dilihat Dari Microsoft TM Atau Transmission Electromikroscope Yang pertama Ada proembryo Yang terbagi menjadi Suspensor Hipoblast Sel proper Dan selanjutnya Sel proper ini Terbagi menjadi Ventrum Dorsum Ventrum dan dorsum Ini bisa dilihat Pada gambar 12 13 14 15 Sampai Di gambar 20 Ini ada Ventrumnya Ini ada Suspensor Dan untuk Ventrum Dorsum Selanjutnya Ini ada Hipoblast Dan selanjutnya Ada Diferensiasi antara Suteristem Coleoptil Primordia Yang tadi Saya bilang Penanjolan tadi Terus Scutellum Primordia Pada gambar 3 Dan gambar 17 Ini Scutellum Scutellum Primordia 17 Di sini Scutellum Primordia Terus ada Inisiasi Radical Atau Radicula Ini ada Di gambar Nomor 18 Ini Inisiasi Radical Atau Radicula Selanjutnya Ada Pembentukan Hipokotil Radical Dan Coleoriza Ini ada Pada gambar 2 15 Sama 13 17 2 Sebenarnya Ini Semua gambar Mencakup Dari yang saya sebutkan Cuma Tidak 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 Terus Yang keempat Ada Perubahan Morfologi Scutellum Primordia Ini ada Di gambar 3 Sampai Gambar 10 Scutellum Primordia Scutellum Primordia Ini Dari gambar Ini Sampai Gambar 10 Scutellum Primordia Selanjutnya Ada Hilangnya Suspensor Dan Hipoblast Nah Jadi Kalau Misalkan Embryonya Itu Udah Tua Banget Maksudnya Udah Dewasa Suspensor Sama Hipoblast Bakal Menghilang Ini Hipoblast Sama Suspensor Jadi Semakin Hari Semakin Hari Di IP Tadi Semakin Memendek Dan Akhirnya Kering Menempel Pada Scutellum Yang Di Nah Selanjutnya Embryo Ini Bisa Dikultur Juga Kultur Embryo Yang Kalau Dulu Saya Presentasi Tentang Kultur Endosperma Yang Sangat Terpengaruh Dengan Usianya Jadi Jangan Terlalu Muda Dan Jangan Terlalu Tua Nah Untuk Kultur Embryo Ini Menurut Verho Tahun 2005 Tadi Embryo Jagong Jika 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 Dilakukan Pada Usia Sangat Mudah Atau Pro Embryo Akan Terhambat Pemotongan Atau Microdissection Tapi Hal ini Dapat Diatasi Dengan Embryo Tersebut Dieksisi Dengan Pembulatan Endosperma Dan Beberapa Jaringan Uselar Selain itu Dapat Pula Dilakukan Penambahan Enzim Pendegradasian Dinding Sel Yang Dihasilkan Oleh Senyawa Patogen Berupa Bakteri Dan Jamur Untuk Bakterinya Kita Bisa Pakai Contohnya Seperti Erwinia Chrysanthemi Yang Menghasilkan Enzim Liase Pektan Dan Jamurnya Ada Aspergillus Flavus Yang Menghasilkan Endopoly Galactronase Nah Di Embryo Yang Di Invitro Sama Yang Dilingung Asli Yang Di Embryosak Dan Beberapa Jaringan Uselar Tadi Itu Ada Perbedaannya Kalau Yang Di Embryo Itu Berkembang Normal Dan Subur Sedangkan Di Lingkungan Alamnya Membutuhkan Kultur Bersama Den Mikrospora Androgenetik Untuk Perkembangannya Setelah Itu Kalau Yang Di Invitro Ini Akan Tumbuh Dalam Bentuk Kalus Setelah Itu Embryo Genetik Sekunder Setelah Masuk Kedalam Tahap Transisi Nah Sekian Presentasi Dari Saya Apabila Ada Pertanyaan Bisa Ditanyakan Sekian Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh